Budi Indrawan alias Budi Buntung, terpidana kasus narkoba yang diduga menjadi pemicu kerusuhan narepidana lapas kelas 2A Jambi Rabu Siang, kini telah ditangani sepenuhnya oleh BNN Provinsi Jambi. Budi Buntung menjalani masa penahanan BNNP untuk kepentingan penyelidikan kasus narkoba yang baru. Budi juga tidak akan dikembalikan ke lapas dalam waktu dekat hingga proses penyelidikan BNNP rampuk. Kepala BNNP Brigjen Paul M. Toha Soeharto mengatakan, Budi Buntung berkemungkinan besar akan kembali, ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus yang baru. Dengan penyelidikan yang masih berjalan, Kepala BNNP juga meyakini akan ada hukuman tambahan untuk Budi Buntung. Kita kembalikan ke lapas, Pak. Kemungkinan tidak, kemungkinan tidak. Saya sudah komitmen sama Kepala. Saya belum ketemu Kaukan Wil ya. Alasannya apa, Pak? Alasan kuatnya? Tidak mau mengembalikan ke lapas? Ya, nanti menghilangkan barang bukti. Alasan-alasan umumlah ya. Bisa melarikan diri. Sampai kapan mungkin di BNNP ya, Pak? Ya, sampai proses penyelidikan selesai. Artinya sudah tersangka lagi dia, Pak? Mungkin tersangka. Kemungkinan. Tambahan hukumnya mungkin, Pak. Dolimolana, Cambi TV.